Hai Oke kita mulai printing sekarang yang tipe baru model baru hanya dirubah jadi tidak menggunakan aluminium kembali sekarang kita menggunakan attachmentnya spesial di sini jadi ada special attachment mirip seperti HP Oke saya akan menggunakan ini laser transfer paper-paper-dug no-cutry forever kita print kembali bagusnya menggunakan tray belakangnya saya lupa ya ini hitam sekarang kita akan print lagi untuk warna putih Oke ini bagian atasnya lanjut ke bawah sini tutup dan buka tonernya oke ini dari sebelah sini yang ininya saya kembali hai 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 sudah incoming data saya pencet oke putihnya oke kita akan press di 150 kurang lebih seri oke oke kita pre-press dulu kira-kira 200 detik ini sudah panas ya bagian bawah sudah panas bagian bawah panas atasnya juga sudah panas ini kita gunakan forever secara saya nyalakan blitznya mungkin tidak terlalu kelihatan ya forever ini menghadap di bawah menghadap atas oke di papernya sebisa mungkin di bagian dalam di bagian dalam bagian-bagian pinggir ini kita potong dulu bagian-bagian pinggir ini kita potong dulu oke kita potong karena biasanya ada bekas-bekas len ya oke saya gunakan roll pembersih kaos link pembelian ada di deskripsi kain jadi menempelnya benar-benar pada kain bukan pada serat ini kita lihat banyak ya serat-serat kainnya kita lepas debu-debu serat kain jadi agak kotor oke setelah itu saya di press sebentar kira-kira 5 detik oke sudah supaya uapnya hilang ya ini kita high press ini kira-kira di situ ya kira-kira di tengah saya press 30 detik oke sudah ya nanti lepas saat dingin oke ini sudah dingin kita buka perlahan-lahan ya ini hasilnya putihnya saya akan setting kira-kira 120 detik ya oke 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 saya press lagi eh kira-kira 30 detik saya akan saya gunakan ya ya hai 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 oke kita akan coba ini dengan vlog ya ini Voxit kira-kira ini masuknya masuk segini cukup hai 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 oke kita akan coba di press Oke gunakan lagi ini merah-merahnya menempel kemudian ya karena tidak akan di press semua ya hanya di ini saja di bagian tengah kurang lebih hai 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 Ecec dulu tekanannya saya adjust dulu tekanannya Oke, cukup Sekarang kita mulai menempelkan Vlognya Di situ Oke, dapat semua Saya tutup lagi Dan press Oke, sudah Oke, ini sudah selesai Kita coba cek Hasilnya seperti apa Menurut saya masih belum maksimal Tidak semuanya terangkat Harusnya terlihat putih-putih Jadi, walaupun Ter-transfer Tapi menurut saya tidak maksimal Jadi sebelah Ini kemungkinan masih kurang panasnya Masih kurang panasnya Sehingga belum Belum bisa melelehkan Lemnya untuk menarik Fluxitnya Kemudian Satu hal lagi jadi katatan Ini warnanya sedikit berubah Ini Karena tadi ini ter-press Ter-press Jadi area kotakan ini Terlihat ini ada kotaknya Nah, ini warna ini Bisa di Saya dekatkan Ini agak berubah Antara warna ini dan warna bawah Karena tadi di-press lebih lama Oke Kira-kira seperti ini Untuk Kaosnya Oke, kalau tidak menggunakan Flux Atau cuma cukup menggunakan Foil Saya pikir sudah Jauh lebih bagus Oke Ini hanya sekedar percobaan Untuk kita lihat Bagaimana Forever Menghandle Fluxit Oke Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih